Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke selamat datang di channel YouTube Matematika TV hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang persamaan trigonometri oke ini dia soalnya himpunan penyelesaian persamaan trigonometri cos 8x plus cos 2x sama dengan cos 3x untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 90 derajat adalah titik-titik-titik oke dari soal di atas diketahui persamaan trigonometri cos 8x plus cos 2x sama dengan cos 3x ruas kiri cos 8x plus cos 2x sama dengan 2 cos setengah buka kurung 8x plus 2x tutup kurung cos 8x minus 2x tutup kurung sama dengan cos 3x jadi rumus trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah rumus jumlah cos 8x plus cos 8x kos 9x plus cos 9x plus cos 9x plus cos 8x при resentment uitera tentang cos 9x plus cos 10x plus sine x plus cos 9x plus cos 8x kos tengah buka kurung A min B tutup kurung sama dengan 2 kos setengah kali 10 X kos tengah kali 6 X sama dengan kos 3 X sama dengan 2 kos 5 X kos 3 X sama dengan kos 3 X kos 3 X di ruas kiri dan ruas kanan dicoret menjadi 2 kos 5 X sama dengan 1 kedua ruas dibagi 2 menjadi kos 5 X sama dengan setengah kos 5 X kos sama dengan kos 60 derajat persamaan trigonometri tersebut berbentuk fungsi kosinus maka maka rumus persamaan trigonometri kosinus adalah X X X sama dengan plus minus alpha plus buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung di mana K merupakan bilangan bulat maka penyelesaian persamaan trigonometri kos 5 X sama dengan kos 60 derajat adalah rumus pertama 5 X sama dengan 60 derajat plus buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung X sama dengan 12 derajat plus buka kurung K kali 72 derajat tutup kurung untuk K sama dengan 0 maka X sama dengan 12 derajat plus buka kurung 0 kali 72 derajat tutup kurung X sama dengan 12 derajat kemudian untuk K sama dengan 1 maka X sama dengan 12 derajat plus buka kurung 1 kali 72 derajat tutup kurung X sama dengan 84 derajat kemudian kemudian rumus kedua 5 X sama dengan min 60 derajat plus buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung X sama dengan min 12 derajat plus buka kurung K kali 72 derajat tutup kurung untuk K sama dengan 1 maka X sama dengan min 12 derajat plus buka kurung 1 kali 72 derajat tutup kurung sama dengan 60 derajat kita lihat interval dari soal di atas untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 90 derajat maka nilai X yang memenuhi adalah 12 derajat 60 derajat dan 84 derajat maka himpunan penyelesaiannya terdiri dari 12 derajat 60 derajat dan 84 derajat ini dia jawabannya ada 3 himpunan penyelesaian jawabannya adalah yang A 12 derajat 60 derajat dan 84 derajat oke sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang persamaan trigonometri untuk hari ini oke terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan share kalau ada pertanyaan follow akun instagram kita at matematika tv official sukses selalu ya selamat terima Terima kasih.